Ya, tidak hanya sektor energi, infrastruktur juga menjadi kunci dalam pembangunan. Infrastruktur telah berkembang di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa proyek mangkrak dirampungkan demi pertumbuhan ekonomi dan memudahkan akses distribusi logistik. Berikut ulasannya bersama Budi Adiputro. Infrastruktur telah berkembang di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Banyak sekali proyek mangkrak yang dirampungkan demi pertumbuhan ekonomi dan memudahkan akses distribusi logistik. Nah, era pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang saat ini yaitu Presiden Jokowi Dodo ditandai dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Baik di Pulau Jawa ataupun di pulau-pulau lain seperti yang ada di belakang saya. Anda bisa lihat ya, untuk di Pulau Jawa sendiri Presiden Jokowi mengharapkan akan ada sebuah jalur konektivitas baru yang akan menghubungkan ujung barat dengan ujung timur sebagai alternatif dari Jalan Pantura. Maka, dicanangkanlah pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang membentang mulai dari Provinsi Banten dan akan berakhir di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sejarah baru transportasi Indonesia di mana Tol Trans Jawa akan hadir yang melintasi kota-kota besar di Pulau Jawa, Ibu Kota Jakarta, Cerbon, Semarang, Solo, dan Surabaya. Dan setidaknya ada 17 kabupaten-kota yang dilintasi Tol Trans Jawa ini. Namun, sebagian jalan ini telah dibuat sebelum era pemerintahan Presiden Jokowi. Mulai waktu operasional pada tahun 1978 hingga tahun 2004, Jalan Trans Jawa ini telah terbangun totalnya sepanjang 242 km. Seperti yang Anda bisa lihat, ada 4 ruas tol yang ditandai dengan garis kuning yang ada di bawah ini. Mulai Merak, Jakarta, Cikampek, Palimanan Kanci, dan juga Surabaya Gempol. Pada rentang tahun ini, mulai dari pertengahan masa pemerintahan Presiden yang kedua, yaitu Presiden Soeharto, kemudian Presiden yang ketiga, B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur, hingga masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden sudah berganti 4 kali, namun jalan ini sudah dapat dilalui kendaraan dari tahun 1978 hingga tahun 2004. Artinya, dalam 26 tahun, jalanan ini sudah tersambung, bisa dilalui kendaraan dengan relatif cukup mulus. Kemudian pada kisaran tahun 2005 hingga 2014, Jalan Tol Trans Jawa terbangun sepanjang 75 km, seperti yang bisa kita lihat lagi. Kemudian ditandai dengan yang warna biru nih ya, yang merupakan rentang masa pemerintahan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti kita ketahui bahwa Presiden SBE menjabat dua periode, yaitu 2004, 2009, dan juga 2009 hingga 2014. Lalu, kita kembali nih ke zaman now, masa sekarang. Pemerintahan dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPL sendiri di era Presiden Jokowi pada tahun 2015 hingga 2018 telah menyelesaikan 616 km bagian Tol Trans Jawa yang terlihat dari warna merah yang ada di depan saya ini. Anda bisa lihat ya. Nah, ada lebih dari 10 ruas. Presiden Jokowi memang telah meresmikan Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga di Gerati Pasuruan Jawa Timur pada 20 Desember 2018 yang lalu. Baru-baru ini saja. Sementara itu, Tol Pasuruan Probolinggo atau Pasro diharapkan ini selesai lebih cepat lagi, yakni Februari 2019. Sebelumnya, Tol ini sempat menjadi Tol fungsional saat mudik lebaran yang lalu. Nah, yang terakhir ini, proyek Tol Trans Jawa ini masih menyisakan lagi Ruas Probolinggo hingga Banyuwangi sepanjang 185 km. Jika digabung dengan Ruas Tol yang belum jadi, menjadi sepanjang 217 km. Terlihat dari garis merah yang putus-putus ini ya, Ruas Probolinggo, Banyuwangi, kini masih dalam tahap pengadaan tanah. Nah, targetnya pada tahun 2021, Tol Trans Jawa bisa selesai secara keseluruhan. Artinya, Anda, saya, kita semua bisa terhubung sepanjang 1150 km mulai dari Tangerang, Banten, Jakarta, kota-kota dapat terhubung hingga Banyuwangi tanpa putus. Pembangunan Tol Trans Jawa menjadi proyek pertama yang dibiayai melalui skema non-APBN yang ini bersumber dari dana-dana abadi seperti dana pensiun, asuransi, juga investor swasta lainnya. Dengan dana lebih dari 50 triliun rupiah, pemerintah juga akan menjual obligasi syariah senilai 28 triliun. Nah, apa saja keuntungan dari tol ini? Sebagai alternatif jalur transportasi, ini alasan pertamanya. Nah, ini tolnya sudah mulai kelihatan nih ya, ada di depan, sudah bisa Anda lewati, ada juga sebagian yang belum bisa Anda lewati. Nah, selama ini memang ada jalan umum, pantura ataupun jalur selatan. Nah, Tol Trans Jawa ini memberikan alternatif akses bagi transportasi sehingga mengurangi kemacetan di jalan biasa. Warga kemudian dikasih pilihan, jadi bisa mempercepat dan membuat waktu kita lebih efisien jika biasanya sampai lebih dari 20 jam misalnya. Kini dengan jalan tol, kata Badan Pengatur Jalan Tol, bukan kata saya ya, tapi kata BPJT, Jakarta-Surabaya aja dapat dilalui 8 jam. Mungkin tanpa berhenti. Nah, dengan beroperasinya jalan tol ini, juga pastinya membuka lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan perekonomian di daerah yang dilalui oleh jalan tol ini. Tidak hanya itu, Menteri Pariwisata Arif Yahya juga pernah mengatakan bahwa tol Trans Jawa memberikan kenyamanan mobilitas wisatawan di 224 destinasi wisata yang ada di Pulau Jawa tentunya. Saat ini, belum semua pembangunan rest area rampung sepenuhnya. Masih bertahap satu demi satu. Apalagi di rest area, kuliner lokal bisa semakin dikenal bagi warga yang melintasi tol ini. Ngomong-ngomong ya, rest area di jalan tol Trans Jawa ini, rest areanya disebut masih kurang. Saat ini, memang belum semua pembangunan rest area rampung sepenuhnya masih bertahap. Selain itu, untuk infrastruktur yang dibiayai dengan investasi seperti jalan tol, ada kemungkinan BUMN yang akan menanggung resiko investasinya. Apalagi, jika tarif jalan tol tidak sesuai dengan hitungan modal, pada akhirnya justru akan memperpanjang waktu pengembalian investasi ini. Setelah jalan tol Trans Jawa beroperasi selanjutnya, saya pemerintah akan mengebut pengerjaan tol Trans Sumatra. Kita akan ke Sumatra sekarang, dan di mana saya akan mengajak Anda ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kenapa dari pelabuhan? Karena berita baiknya, Anda bisa langsung melintasi tol ini sejak Anda turun dari kapal feri di Pelabuhan Bakauheni. Nantinya tol Trans Sumatra akan menghubungkan Lampung hingga ke Banda Aceh. Nah, ada beberapa koridor utama tol Trans Sumatra, yakni Medan Binjai, Palembang Indralaya, Pekan Baru Duma, dan juga Bakauheni, terbanggi besar. Dan tentunya beberapa ruas tambahan. Setidaknya ada 17 ruas jalan tol yang menyusuri pantai timur Sumatra yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh. Ini adalah koridor utama Lampung terbanggi besar sepanjang 140 km yang sudah beroperasi. Dari terbanggi besar ke Palembang direncanakan dengan 3 ruas total sepanjang 219 km. Jalan tol ini akan melalui Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Tepatnya kecamatan Pematang Panggang dan juga kota Kayu Agung, Sumatra Selatan. Beberapa telah beroperasi dan sebagian lagi masih terkendala pembebasan lahan. Kita lanjut ini ke Jambi. Sebelum ke Jambi, tol ini melewati kecamatan Betung di Kabupaten Banyu Asin, Sumatra Selatan. Jalan Kayu Agung menuju Betung memang sudah beroperasi di wilayah ini ya. Dari Betung ke Jambi, jalanan sepanjang hampir 200 km ini masih dalam tahap pengerjaan. Jambi merupakan titik penghubung beberapa ruas jalan tol ini. Nah dari Jambi, tol ini menuju Pekanbaru, Riau yang melewati Rengat yang merupakan sebuah kecamatan sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Indra Giri Hulu, Riau. Kemudian dari Pekanbaru ke Dumai yang rencananya beroperasi pada tahun ini juga sebagian lagi pada tahun 2020 mendatang. Ruas sepanjang 126 km ini merupakan koridor utama yang akan menghubungkan kedua kota ini dengan potensi pengembangan agrobisnis serta status Dumai sebagai kota industri perminyakan yang cukup maju. Dari Dumai, kita ke Medan Sumatera Utara. Jalan tol ini melalui ruas-ruas tambahan yakni melintasi tiga kota di Sumatera Utara yakni rantau perapat, kisaran, tebing tinggi. Dan garis biru yang putus-putus ini menandai ruas pendukung menuju si Bolga. Kemudian ada juga Pekanbaru ke Padang. Satu lagi nih koridor utama Medan Binjai jalan tol sepanjang 17 km ini telah beroperasi sejak 2017 yang lalu. Status proyek istilahnya ini sudah financial close begitu ya. Dan tujuan terakhir yang belum dibangun yakni dari Binjai ke Aceh sekitar lebih dari 300 km tol ini melewati tiga ruas tol tambahan dimana jalan ini juga melalui beberapa kota dan kabupaten seperti kota Langsa, kota Loks Mawwe, kabupaten Biren dan juga melalui kecamatan Sigli. Akhirnya kita sampai juga di Aceh ya. Total jaringan jalan tol Trans Sumatera direncanakan mencapai 2.818 km. Nah karena pemerintah bertekad memperkuat peran BUMN jadi pengelola proyek tol Trans Sumatera maupun tol Trans Jawa dikelola oleh BUMN dan perusahaan daerah. Inilah ilustrasi tol Trans Sumatera yang bisa dibilang sebagai proyek yang megah karena tidak eran jika proyek ini sempat menuai protes dari kontraktor swasta karena memang merasa tidak dilibatkan. Bahkan ini lihat ya tolnya asik sekali kan megah sekali, besar sekali. Kita coba naik. Eh tapi gak boleh. Tol ini bukan untuk kita jalan-jalan, manusia jalan-jalan tapi untuk kendaraan yang melintas. Nah kita bicara pendanaan nih sekarang. Skema pendanaan lagi-lagi non-APBN, total anggaran tol Trans Sumatera ini setidaknya ada 206,4 triliun rupiah belum termasuk sambungannya ke Aceh. Sementara untuk tol dari Binjai Sumatera Utara menuju Aceh sendiri akan menelan dana setidaknya puluhan triliun rupiah. Karena satu ruas seperti Sigli Bandar Aceh saja misalnya memerlukan investasi senilai 12 triliun rupiah. Sejak mulai masa konstruksi pada 2015 yang lalu tol Trans Sumatera ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan pada tahun 2024. Sebelum itu masih banyak jalan tol Trans Sumatera yang belum sempurna bahkan masih terpotong-potong. Sehingga saat melewatinya beberapa kali kita harus keluar jalan tol dan memasuki jalan nasional. Bahkan kita harus lewat jalan-jalan perkampungan. Nah, jika memang sudah resmi beroperasi dalam 5 tahun lagi apakah Anda tertarik untuk menggunakan jalur tol ini? Kalau saya sih sangat amat tertarik. Karena selain beberapa jalannya yang sudah layak dilewati Anda sebagai pengendara yang melewati jalur ini juga akan disuguhkan bonus pemandangan yang api seperti yang ada di belakang saya ini ciri khas sekali daerah atau landscape pemandangan di Sumatera. Seperti kita ketahui Sumatera merupakan wilayah perbukitan kemudian rawa, ada persawahan dan Anda pastinya akan disuguhkan pemandangan yang indah mulai dari perbukitan yang indah hingga persawahan yang hijau yang membuat mata kita langsung segar dan hilang stres kita. Sekarang saya akan mengajak Anda ke Ibu Kota Jakarta dimana ada satu proyek infrastruktur prioritas yang tengah dibangun di Jakarta yaitu Mass Rapid Transit atau MRT. MRT ini menjadi salah satu formula yang dipercaya waduh-waduh keretanya lewat ya. Ini kereta canggih ini dipercaya bisa mengurai kemacetan di Ibu Kota dan mengurangi kerugian sebagai dampak kemacetan tersebut baik kerugian waktu, biaya, dan tentunya mengurangi polusi udara karena transportasi yang canggih ini memakai kereta relistrik yang bebas polusi jalur MRT yang menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia dengan lembak bulu sepanjang 15,7 km ini dibangun atas dua dasar konstruksi yakni konstruksi layang atau elevated dan juga konstruksi bawah tanah. Sekarang mari kita lihat konstruksi MRT bawah tanah yang dibangun menggunakan teknologi canggih yakni TBM atau Tunnel Boring Machine. Nah konstruksi ini terbentang sepanjang 6 km dari kawasan Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan 6 buah stasiun yang dilewati. Mudah-mudahan saja jika tidak ada aral melintang MRT ini akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta pada Maret 2019. Kemudian Bandar Udara juga menjadi salah satu infrastruktur penting untuk... Aduh-aduh ada pesawat lewat ya tunggu sebentar ya. Oke ini menjadi infrastruktur penting untuk menunjang transportasi. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 10 bandara baru mulai dari Kepulauan Riau yang ada di Barat Indonesia, Miangas di ujung utara Republik kita, sampai yang ada di Papua sana. Salah satu bandara besar yang berhasil diselesaikan adalah Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Bandara yang dibangun sejak tahun 2015 ini memiliki luas 96.000 meter persegi yang merupakan Bandar Udara Terbesar Kedua setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ada di Tangerang, Banten. Semoga saja percepatan pembangunan tidak hanya demi mengejar nawas cita saja, namun juga demi memajukan perekonomian untuk mendongkrak daya saing kita. Karena negara yang maju salah satu indikatornya adanya kemajuan infrastruktur. Ya, itu dia ya. Negara yang maju kuncinya adalah kemajuan infrastruktur. Semoga saja nanti perkembangan atau permasalahan yang ada dalam bidang infrastruktur di tanah air ini akan menjadi salah satu diskusi dan juga perdebatan dalam debat.